Jadi nggak bisa terlepas jurusan himpunan, himatekla dengan alumni. Namanya warga itu bukan warga, bukan cuma mahasiswa sekarang saja, tapi alumni pun. Jumlah 43 dan angka pukul 1 lewat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya, Muhammad Yashkar Fatan Khairi, sebagai moderator kita pada acara kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur keharian Allah s.w.t. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul secara virtual di acara Ocean Engineering We Winner Series yang kedua, sesi kedua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad s.w.t. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Akbar Khadrat Rahwarin, selaku Project Engineer, McDermott International Incorporate Indonesia. Sebagai narasumber kita pada sesi dua kali ini. Beliau merupakan alumni dari Teknik Lautan Angkatan 2004. Memang walaupun siang-siang, kita harus tetap semangat, apalagi di bulan Ramadan ini. Puasa bukan berarti alasan untuk kita bermalas-malasan. Alhamdulillah dengan peserta yang sudah berhadir di sini menunjukkan produktivitas mereka, produktivitas kita semua ini selama walaupun kita berpuasa. Untuk sesi dua ini akan diisi dengan judul Introduction to Offshore Fabrication oleh Bapak Muhammad Akbar Khadrat Rahwarin, selaku Project Engineer McDermott International Incorporate Indonesia, yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang industri oil and gas, dan juga pada proyek APC. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik dari pihak Departemen Keprofesien dan Keilmihan, serta seluruh mahasiswa Teknik Lautan yang terlibat atas berjalannya acara ini. Dan juga selamat datang kepada teman-teman peserta webinar series yang kedua yang saya banggakan. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan teknis doorpress di sini, karena hal yang membedakan pada webinar kali ini adalah webinar kali ini kita menyediakan doorpress yang disponsori oleh berbagai pihak. Berikut akan saya bacakan. Nah, berikut untuk yang pertama, teknis doorpress Ocean Engineering webinar series yang kedua. Jadi doorpress kita tersedia dalam tiga kategori. Nah, kategori pertama adalah voucher pulsa, dengan total 1 juta yang disponsori oleh PT Abirama Prinsip Indonesia, masing-masing senilai 250 ribu, kepada masing-masing empat pemenang yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri. Nah, untuk yang tadi sudah ada dua dari sesi sebelumnya, dan untuk sesi kedua ini akan ada dua lagi. Pertanyaan dari pemateri dapat dilangsungkan di tengah-tengah pemaparan materi, tidak harus diakhir. Kategori kedua adalah buku dengan judul Muhammad Al-Fatih dan buku berjudul Sulaiman Al-Kanuni. Yang mana yang buku pertama sudah diberikan, dan yang kedua adalah buku berjudul Sulaiman Al-Kanuni. Disponsori oleh Ednail Edustore. Tertera di bagi berikut akun Instagramnya. Untuk kategori ini diberikan oleh Panitia kepada penanyaan terbaik menurut pemateri. Untuk drop price ketiga adalah voucher free regular wash oleh Max Wex Surabaya. Kategori ketiga ini hanya berlaku kepada penanyaan yang berdomisili di daerah Surabaya. Berikut akun Instagramnya. Untuk selanjutnya, akan saya bacakan sedikit mengenai tata tertib selama webinar berlangsung. Untuk tata tertib. Kepada peserta diharapkan masuk 10 menit sebelum menulai acara, dan wajib mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Sesi tanya jawab akan dimulai setelah pemaparan materi dari pemateri selesai. Dan akan diingatkan melalui kolom chat. Untuk pertanyaan akan terdiri di satu termin. Satu termin berisi dari tiga pertanyaan. Baiklah. Selanjutnya. Setelah selesai saya bacakan tata tertib dan teknis drop price, kita akan masuk langsung ke inti acara kita pada hari ini. Yaitu pemaparan materi dan sisi tanya jawab yang akan dibuka setelah pemaparan materi selesai. Kepada Pak Akbar Rahawarin, dipersilakan. Terima kasih. Kedengaran kan suara saya? Kedengaran Pak. Terima kasih, Panitia, kawan-kawan Panitia di kampus. Imatekla, jurusan terutama. Saya tadi tidak sempat bersapa dengan Pak Herman. Saya dulu sempat jadi asisten dosennya untuk mekanika teknik. Dua kalau masalah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari kawan kita, saudara kita, Pak Nasyeh. Alhamdulillah. Mengenai engineering di bidang EPC. Selanjutnya saya akan coba mengasih gambaran dari bidang P dan C-nya. Karena kawan-kawan Panitia memberikan apa lagi namanya, request. Gimana kalau bisa ditambahkan juga mengenai procurement sebagai sarana untuk menambah pengetahuan kawan-kawan mahasiswa. Jadi tadi Nasyeh sudah menjelaskan bagaimana si proyek itu tidak ujuk-ujuk langsung jadi. Ada tahap yang sangat panjang, pertimbangan yang sangat panjang untuk sebelum dimulainya sebuah proyek tersebut. Dan fase yang terutama itu adalah fase inisiasi namanya. Fase inisiasi dimana ada analisa market, kemudian ada opportunity di situ untuk sebuah proyek itu lahir. Dan di situ akan ada banyak sekali meeting dengan top management sebelum proyek itu di inisiasi. Setelah proyek itu di inisiasi maka akan ada fase engineering. Fase engineering yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasyeh, dimana design engineering dengan semua data-data dari lingkungan dari proyek tersebut diolah, kemudian di analisa, sehingga memunculkan spesifikasi dan drawing. Jadi dua dokumen utama sebuah proyek yaitu adalah spesifikasi dan drawing. Yang mana dari spesifikasi dan drawing itu akan diteruskan ke fase procurement. Jadi tim dari procurement akan mengambil drawing dan spesifikasi dari engineering fase itu, kemudian dia akan lempar ke market. Dan kemudian dari sesi konstruksi. Oke, jadi untuk sesi kedua ini akan sedikit saya jabarkan. Makanya saya katakan itu introduction, karena fabrication ini sangat luas, sangat-sangat luas. Dan nggak akan bisa kita selesaikan dalam waktu dua jam. Jadi sesi kali ini saya cuma akan kasih introduction-nya aja. Jadi poin-poinnya ini sangat banyak, jadi saya akan ngasih yang topik-topik poin-poin penting-pentingnya aja. Nanti ke depannya jika ada ataupun ada kesempatan berikutnya kita bisa bedah lagi lebih detail lagi yang mana yang ingin kita telusuri lebih lanjut. Karena kalau kita mau bahas semuanya secara detail, nggak, nggak selesai-selesai dua jam ini. Jadi makanya saya akan membanyakan introduction. Jadi kita ambil kulitnya aja dulu sebagai paling nggak ada pengetahuan minim lah kepada kawan-kawan mahasiswa kalau fabrication di oil and gas itu atau fabrication di sebuah proyek itu seperti ini. Oke, profil saya sekarang posisinya proyek engineer di PT. McDermott Indonesia Batam. Saya, kalau kemarin Adipati hasilnya dari Ternate, ya di atas ini saya bisa nyalain. Ini nggak sih? Pointer. Nyalah nggak pointer saya di situ? Belum ya? Itu nyalanya ini, Pak. Pen. Pen. Tapi ya nggak apa-apa maksudnya. Ya, maksudnya kalau Ternate, Adipati kemarin di sini. Maksudnya kelihatan kan screen-nya, pen-nya. Kelihatan nggak? Adipati di sini, saya di sini aslinya. Jadi saya aslinya orang tua saya dari sini, Tual, Maluku Tenggara. Kemudian saya SD-nya di Ambon. Begitu kalau mungkin teman-teman sempat tahu ada dulu kerusuhan. Jadi habis itu saya ke Makassar. Makassar di sini. Saya SMA SMP 2 tahun dan SMA 3 tahun di Makassar. 5 tahun total saya di Makassar. Kemudian S1 saya di Surabaya. Surabaya mana di sini kira-kira ya? S1 Surabaya, 4,5 tahun saya di Surabaya. Kemudian begitu lulus. Sebelum lulus saya KP. Saya kerja praktek di Magdermot. Saya kerja praktek di Magdermot sebulan, bulan Agustus. Kemudian begitu balik dari KP. Kebetulan pada saat itu lead saya pada saat KP yaitu Mas Joko. Teknik Kelautan juga. Angkatan 2004. Eh, Angkatan 2000, sorry. Jadi begitu saya selesai dari KP. Pada saat itu satu bulan KP. saya ngerjakan dua proyek. Proyek saya, first project bidding. Saya bikin modulnya di situ juga. Jadi satu bulan setelah dari KP, saya setelah lulus dikontak lagi. Jadi pada saat itu 2009 Magdermot punya beberapa proyek yang lagi running. Jadi saya dikontak. Setelah lulus, saya balik lagi ke Magdermot. Jadi Alhamdulillah, Mei 2009 saya join lagi ke Magdermot Batam. Jadi di sini. Nah, kemarin dua minggu lalu saya baru pulang kampung tuh. Mau bayangin tuh, dari ujung sini sampai ujung sini. Ini perjalanannya udah kayak ke Amerika ini. Dan harga tiketnya juga lumayan. Jadi dari Batam ke Jakarta dulu baru direct flight ke Ambon. Baru dari Ambon ke Tua lagi. Jadi perjalanan total kita kemarin itu sekitar 23 jam. Dari Batam berangkatnya jam 6 sore. Sampai di Tual itu. Kesokan harinya jam 5 sore waktu Tual. Ini sekitar jam 3 sorenya Indonesia Barat lah. Jadi ya Alhamdulillah lumayan. Jalan-jalan. Oke, saya begitu lulus join ke Magdermot. Saya gabung dengan ngerjain proyek jaket untuk SO Australia. Setahun 3 bulan di situ. Kemudian saya join ke North Shore. North Shore ini perusahaan Norwegia. Pada saat itu proyek kita membangun new building drilling ship. Jadi ini, apa lagi namanya? Ini kapal yang khusus untuk drilling. Di kedalaman yang ataupun depth dari drillingnya itu menengah ke bawah. Jadi kalau untuk drilling biasanya akan menggunakan semisub. Tapi dengan kapalnya North Shore Atlantic ini dapat mengurangi kos untuk penggunaan semisub itu sekitar 30%. Jadi pada saat itu kapal ini sangat menjanjikan. Tiga tahun saya ngerjain proyek di sini sampai kapal itu si trial. Setelah itu selesai saya join ke Wasco, Singapura. Mengerjakan proyeknya Chevron Thailand. Gas Compressor Package. Pada saat di Singapura juga saya diberi kesempatan ke Dubai. short placement lah, short assignment. Di Shell Iraq. Untuk mengerjakan proyek Shell Iraq. Setelah dari sana saya kembali lagi. Saya ditempatkan juga di Batam. Untuk bantu ngerjain proyeknya Mohon North Kongo. Setelah dari itu selesai dari Wasco. Saya dikembalikan ke Singapura. Tapi karena pada saat itu harga minyak di 2016 agak turun. 2015. Jadi kontrak saya habis. Saya join ke Siemens. Siemens di Batam juga. Pada saat itu sedang mengerjakan proyek untuk FPSO Kaombo. Dua modul. Water treatment modul. Pada saat di sini juga saya diminta handle proyek jangkrik. Jadi selama pada saat saya di Siemens saya handle dua proyek. Karena pada saat itu saya sebagai planner. Mulai dari North Shore ini. Saya sebagai planner. Planner. Jadi begitu join McDermott. Saya sebagai construction engineer. Kemudian saya menjadi planner. Project planner. Sampai di sini. Project planner antara project planner dan project engineer. Kalau di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar seperti McDermott. Itu job desknya bisa tumpang tinggi. Jadi seakan-akan satu ngerjain semuanya gitu. Tapi dengan itu banyak ilmu yang kita dapat juga. Jadi pada saat di Siemens ini saya handle dua proyek. Proyek Kaombo Angola dan proyek jangkrik. Kemudian setelah itu saya join ke ENI. Saya ikut memantau perkembangan progres untuk modul e-house dan power gen. Jadi dari sini ini itu adalah modul-modul yang dipasang di FPSO. FPSO Modules. Jadi kalau kita lihat nanti FPSO kan banyak modul-modulnya di atasnya. Nah itu dikerjakan di yard-yard kecil yang spesialis untuk modul-modul tersebut. Jadi kalau di Batam ada Wasco, ada Siemens, ada NOV Profup, ada VMI. Jadi kalau ada sebuah proyek FPSO yang gede. Biasanya untuk halnya, untuk kapalnya antara dikerjain di Cina, Korea, atau di Singapura. tapi untuk modul-modul yang di atasnya itu mereka sebar. Ya tergantung dengan proses bidding-nya. Tapi kebanyakan disebar untuk mengoptimalkan schedule dan cost. Jadi dengan menyebar modul itu ke beberapa yard, apa lagi namanya. Tujuannya adalah untuk barang itu cepat selesai. Yang di sana selesai, yang di sini selesai selesai. Modul-modul itu dibawa ke shipyard-nya, dimana hal itu akan dilakukan integrasi. Dipasang di atas hal FPSO tersebut. Kapal tanker atau bikin hal baru. Setelah itu saya join ke Medco di Aceh, Blok Somawe. Tiga bulan di sana proyek saya bikin tanky. Dan ada beberapa piping dan sistem yang kita integrasikan di PT-PAG untuk support Medco punya Medco Blok A. Kemudian dari situ saya balik lagi ke Magdermot lagi tahun 2018. Jadi setelah saya keliling beberapa proyek di dalam dan di luar negeri, di Batam dan di Jakarta, di Aceh. 2018 proyek Taira masuk. Jadi saya diajak join lagi. Alhamdulillah keterima mengerjakan proyek Taira. Ini proyek gasnya yang akan men-support kurang lebih 80% kebutuhan gasnya Denmark dari ladangnya Taira ini. Jadi sekarang ladang Taira ini sudah beroperasi sekitar 20-an tahun. Tapi karena terjadi penurunan seabed di sana, jadi level dari platform itu turun sehingga perlu diadakan extension. Jadi untuk wellhead platform di sana akan dipasang extension, dipotong, ditambahkan extension, modulnya baru dipasang naik ke atas. Dan untuk men-support produksi selama 20 tahun ke depan, karena ladangnya masih sangat besar. Kemudian saya S1, rencana ngambil S2 juga insya Allah. Certified PMP Project Management. Kalau yang sebelumnya di materi yang saya bawakan pada saat labnya Pak Murgito, saya bilang saya sedang mempersiapkan, di Desember saya mempersiapkan untuk PMP. Sekarang Alhamdulillah di Desember itu juga saya lulus testnya PMP. PMP ini adalah dari Project Management Institute recognized worldwide. Jadi ini sebuah acknowledge terhadap experience dan knowledge saya di bidang Project Management. kemudian saya juga join ke Royal Naval, Royal Institution of Naval Architect. Saya dapat join dengan gelar sebagai MRINA. Nah ini suatu kesempatan buat kawan-kawan di ITS sebenarnya, teknik lautan khususnya, untuk join ke ini, institusi ini, Royal Institute of Naval Architect. Ini bukan hanya untuk keren-kerenan, jadi kawan-kawan di kampus bisa dapat gelar asokrina mungkin untuk mahasiswa. Tapi nanti di sini bisa membuka jalan untuk dapat yang satu ini. Candidate for accredited IENG from UK Engineering Council. Jadi kalau IENG, kenapa IENG? Sebenarnya ada CENG, ada IENG untuk Engineering. Jadi kalau CENG itu, kalau dia punya pengalaman di bidang Engineering yang memenuhi syarat tahunannya. Jumlah tahunnya sudah memenuhi syarat. Sedangkan kalau untuk pengalamannya lebih banyak di bidang project management, dia akan ngasih gelar IENG. Ini recognized worldwide dan sangat penting. Bisa menjadi tambahan nilai jual juga. Jadi meskipun kita nggak lulusan dari UK, tapi dengan adanya kita join ke RINA ini, kita mempunyai satu jalan untuk join ke, mendapat pengakuan dari UK Engineering Council. Kemudian selain kerja, saya juga ada kegiatan sampingan. Bukan seperti Pak Nasyeh yang bikin perusahaan jadi CEO. Insya Allah ke depannya mungkin seperti itu, tapi sekarang saya kegiatan sampingannya yaitu sebagai sekretaris di McDermott KL Toastmasters Club. Jadi apa itu Toastmasters Club? Ini sebenarnya ingin saya introduce sedikit lagi, lebih penting maksudnya. Jadi kalau kita ikut materinya Ciscus, Transiscus sama Adipati kemarin mengenai pipeline, di situ mereka nekankan bahwa kemampuan komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris itu sangat penting. Pada saat kita lulus dulu, kemampuan bahasa Inggris kita masih ambur adul. Dan kemampuan komunikasi apa lagi? Jadi saya join ke ini namanya, Toastmasters International, kalau mungkin kawan-kawan nanti bisa search. Jadi Toastmasters International ini adalah sebuah badan non-profit yang tugasnya atau tujuannya untuk meningkatkan kemampuan skills, communication dan presentation dan leadership skills, meningkatkan confidence juga. Jadi dengan join ke Toastmasters ini, kita dibiasakan diri untuk berbicara di depan umum. Jadi kadang orang bilang, saya nggak pandai ngomong, saya kemampuan komunikasi saya kurang, itu karena nggak terbiasa. Jadi kalau seseorang terbiasa ngomong, terbiasa untuk berpresentasi di depan umum, itu semakin lama dia akan semakin meningkat kemampuannya. Dan di Toastmasters inilah sebuah wadah ataupun fasilitas, ada informennya di situ, jadi tiap-tiap membernya itu dibiasakan untuk berbicara di depan umum. Di Surabaya banyak klubnya, jadi kalau mungkin kawan-kawan mau tertarik untuk meningkatkan kemampuan skill komunikasi, boleh kontak aja ke salah satu klub. Dia terbuka untuk semuanya, terbuka untuk umum. Kapan aja kalian mau join, tanya kapan mereka punya meetingnya, datang ke situ, tanya, join. Kalau untuk sekarang pasti online semuanya. Kemudian berbayar, tapi ada yang free-nya juga. Jadi join aja dulu, free untuk join. Free kapanpun mau join, sebanyak apapun, sebagai guest namanya, itu free. Jadi membiasakan diri di lingkungan-lingkungan yang akan meningkatkan kemampuan skills komunikasi dan presentasi kawan-kawan itu, apalagi dari mahasiswa, itu akan sangat-sangat amat bermanfaat nanti pada saat mungkin interview kerjaan, atau presentasi TA, ataupun ketemu dengan dosen-dosen untuk asistensi. Jadi mungkin kita awalnya keringat dingin, nervous, gugup. Tapi dengan kita membiasakan diri, itu akan semakin berkembang kemampuan seperti itu. Kemudian saya juga join sebagai member di PMI Indonesia Chapter, dan juga sebagai PMI Global. Jadi dari sini saya dapat training-training setiap dua minggu sekali mengenai project management, ataupun komunikasi, ataupun segala macam. Dan saya juga tergabung sebagai member di Batam Archery Club, dan kemudian Perpani Batam, saya salah satu inisiator untuk mulainya Perpani Batam di tahun 2016. Kemudian saya adalah founder dari URC Underwater Robotics Club di Teknik Lautan. Jadi pada saat itu tahun 2009, saya setelah dalam masa tunggu iseng-iseng, saya browsing, dari situ saya ketemu mate, punya kompetisi, dan saya lihat ROV yang sederhana. Jadi saat itu saya mulai coba-coba buat ROV yang sederhana itu, dan Alhamdulillah warisan itu diteruskan kepada kawan-kawan, sampai tahun 2019 kemarin berhasil ikut ke Mate Asia, kalau tidak salah. Dan sebenarnya sekarang mereka ada sharing session juga di Zoom yang lain, cuman saya kadung di sini. Jadi nanti ikut rekamannya saja. Kemudian social media saya, kalau mau join silahkan, semuanya sama terus saja, link in Facebook, Instagram, Youtube. Nah di Youtube ini juga saya mulai masukin video saya di aktivitas saya di Toastmasters. Sudah ada dua video, kalau memang mau lihat gimana sih Toastmasters itu bisa lihat di situ. Jadi dalam bahasa Inggris, karena Toastmasters internasional, jadi di situ pun mengelatih kemampuan speaking kita. Jadi saya ikut kursus nggak terlalu sampai selesai, tapi kemampuan bahasa Inggris saya Alhamdulillah bisa di ini lah. Membuat saya lebih confident lah. Karena bahasa Inggris itu sebenarnya, kalau kita semakin sering ketemu dengan orang native, orang bule yang menggunakan bahasa Inggris native speaker lah, kita akan semakin cepat untuk menangkap kata-kata itu, di mana kata-kata itu dipakai di strukturnya seperti apa. Itu akan meningkatkan kemampuan kita lebih cepat. Dan di dalam meeting Toastmasters ini, fasilitasnya di situ. Semua berbicara bahasa Inggris, kemampuan confidence level kita juga dinaik, kemampuan komunikasi dan leadership kita juga meningkat. Jadi kalau ada yang berminat di situ bisa intip-intip Toastmasters, ataupun selesai di Youtube apa segala macam, join ke Toastmasters Club di Surabaya banyak. Ataupun kalau mau join ke klub saya di KL ini juga nggak apa-apa, nanti drop aja chat atau email, nanti saya share meeting-nya. Kita meeting-nya tiap bulan dua kali, minggu ke-2 sama minggu ke-4, tiap hari Selasa sore. Lewat Microsoft Teams tapi. Mungkin nanti bisa install atau gimana. Oke, next. EPC Project. Jadi I itu untuk engineering, T untuk procurement, C untuk construction. Jadi kalau kita lihat oil and gas project, singkat aja. Jadi, semua bentuk-bentuk bangunan yang ada di oil and gas ini, jatuhnya jadi EPC. Dan bukan hanya ini juga, onshore juga, bikin ROV pun jadinya jatuhnya EPC juga. karena ada proses engineering, proses procurement, dan proses construction. Jadi EPC itu global sebenarnya. Cuman karena kita di teknik pelautan, saya coba kerucutkan ke bangunan-bangunan lepas matai. jadi ini adalah gambaran singkat life cycle sebuah proyek untuk oil and gas. Ini adalah proses drilling, kemudian konstruksi, procurement, konstruksi, installation, hookup, sampai commissioning dan operation. Sebenarnya ada lagi de-commissioning, kalau mungkin topik yang lagi digalakkan sekarang de-commissioning, dimana karena sudah makin banyak platform-platform yang sudah habis masa operasinya, itu gimana mau di angkat dari tengah laut seperti itu. Oke procurement, jadi kalau kita lihat dari schedule, gun chart, dari sebuah proyek, ada fase engineering, ini terpotong kayaknya, fase engineering, feed, fase engineering, dan mulai start procurement. Sebenarnya procurement activities ini, dia startnya ada yang mulai awal, karena concernnya adalah mungkin ada item-item yang lead time-nya itu sangat lama. Jadi kalau critical item seperti equipment-equipment itu, dia punya lead time-nya itu lama, sehingga dia harus mulai dilakukan proses procurement-nya di awal. Sehingga memang data yang kita dapat pada saat ini adalah data yang sangat kasar. Gak sampai detail, karena proses engineering pun ada yang belum mulai ataupun baru mulai sekitar 10%. tapi karena pertimbangan bahwa proses fabrikasi dari item itu sangat lama, jadi dia harus di start dari awal. Karena sebuah vendor atau sebuah company yang akan membuat item itu, dia gak akan mulai kalau dia gak dapat PO, purchase order, ataupun LOI dari perusahaan pemberi pekerja itu. jadi dia harus di start di awal. Kemudian, Pointer saya kelihatan kan? Kelihatan gak? Oke. Kemudian, begitu fase engineering sudah mulai jalan, fase procurement itu akan mulai jalan juga. dari sini mana drawing yang tadi saya bilang, spesifikasi dan drawing dari item-item yang mungkin keluarnya disini, structure, sudah ketahuan berapa banyak piping, sudah ketahuan berapa banyak electrical dan mechanical yang lain-lain. Jadi disini fasenya, begitu ada output dari engineering yang bisa dipakai untuk tim procurement, langsung akan dieksekusi. Dieksekusi sampai outputnya selesai dari engineering, sampai semua item delivery, dan semua financial sudah di cek dan di close, maka procurement activities akan close. jadi dia seperti staggered gitu. Engineering, procurement, dan konstruksi. Konstruksi pun akan mulai jalan begitu fase engineering sekitar 60-80%. Disini mulai structure, kemudian mulai piping. Jadi kalau kita breakdown konstruksi, construction activities ini juga akan lebih di staggered lagi. Gimana untuk tiap-tiap disiplinnya. Jadi yang paling penting dari procurement adalah specification, klien. Kalau kita sebagai main contractor, kita pun dapat specification dari klien. Kalau kita mau subcon-kan ke vendor yang lain, kita pun ngasih mereka specification dan drawing. Kemudian sebagai main contractor utama, kalau misalkan sekarang proyek yang saya sekarang kerjakan adalah kliennya adalah total Denmark, McDermott sebagai subcontractor utama, Mencon. Dan mungkin untuk mengeksekusi paket-paket dari McDermott ini, saya butuh, McDermott butuh subcon-subcon yang lain yang bisa mensupport equipment-nya dari mana, steel-nya dari mana, piping-nya dari mana, dan semua itu harus mengikuti spesifikasi dari klien ini. Ada yang namanya approve vendor list, leader list. Jadi, vendor yang harus saya pakai, yang harus saya pilih, nggak sembarangan. Karena banyak sekali vendor-vendor yang ada di dunia ini, yang bisa mensupply barang yang sama, cuman sebuah company itu dia punya list yang mana vendor-vendor tersebut sudah pernah bekerja sama dia, kualitasnya dia sudah akui, dan mereka percaya, makanya mereka naruh itu sebagai approve vendor list. Jadi, si maincon hanya bisa mengambil item tersebut dari approve vendor list-nya si klien tersebut. Jika dia sudah nyari kemana-mana nggak dapat, hanya dia dapat vendor yang lain, dia harus mengajukan PQ ke klien. PQ namanya technical clarification. Technical query, sebenarnya technical query, yang mana dia harus nge-rise, saya nggak dapat nih dari approve vendor list kamu, nggak ada yang bisa ngesupply sesuai dengan spesifikasi dan engineering drawings yang kita provide. Ada vendor si CE ini, dia bisa provide tapi dia nggak ada di dalam approve vendor list kamu. Nah, itu akan ada komunikasi, meeting sebelum itu di-approve, baru kita bisa proses dengan langkah selanjutnya. Proses procurement, ada yang namanya RFPU atau RFQ, request for proposal atau request for quotation. Jadi, kita sudah siapkan, tim tender sudah siapkan dokumen, spesifikasi, drawings, schedule, material, segala macam. Kita kasih ke tim procurement. Maka tim procurement akan menyebar RFQ ke masing-masing vendor sesuai dengan approve vendor list tadi. Jadi, dengan mengirim RFQ itu, si vendor sana yang terima dia sudah tahu kalau oh ini ada kerjaan dari PTA. Sesuai dengan spesifikasi dan drawing ini. Dan nanti akan dihubungi juga jika akan perlu adanya unwising atau bid conference. Jadi, karena banyak vendor yang kita sebar dan banyak informasi yang harus di-share, jadi kadang sebuah company dia akan mengadakan bid conference. Jadi, ditentukan satu tanggal yang mana semua-semua vendor itu akan duduk ke situ, meeting. Dia akan jelaskan, saya punya skop pekerjaan ini, spesifikasinya kayak gini, materialnya seperti ini, drawingnya ini, apa segala macam. Semuanya dijelaskan di situ ke semua vendor. Jika ada pertanyaan langsung di-clearkan di situ. Nah, dari situ, dari situ vendornya balik kerjain. Dia punya proposal ataupun quotation. Dia akan mengirimkan quotation itu ke company tersebut. Masing-masing vendor akan mengirimkan quotation dan dokumentasinya apa segala macam, sesuai dengan dokumen yang dalam bid specification yang dikasih. Kemudian ada namanya bid clarification. Jadi, misalkan ada sesuatu yang agak sedikit berbeda dari spesifikasi yang kita kasih, yang hanya bisa disuplai oleh vendor tersebut. Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan untuk masalah teknis, apa segala macam. Ini akan dilakukan, dikerjakan di bid clarification. Ini mereka kadang pingpong-pingpong. Mereka kirim pertanyaan, kita jawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, kita jawab. Sampai semuanya sudah clear dengan jangka waktu tertentu tentunya. Kemudian dari pihak kita akan mengadakan, mengeluarkan, technical bid clarification ataupun technical bid evaluation. Clarification tadi sudah di sini. Namanya TBC, dokumen yang dikeluarkan di sini adalah TBC, technical bid clarification. Begitu sudah selesai proses clarification dengan vendor, kita akan mengeluarkan namanya technical bid evaluation. Kalau engineer akan mengeluarkan technical bid evaluation, kalau dia itu orang subcontractor, orang komersial, dia akan mengeluarkan commercial bid evaluation. Jadi di dokumen ini akan listkan semua vendor-vendor dengan klarifikasi-klarifikasi sesuai dengan spesifikasi dan drawings yang kita kasih. Gimana sih kemampuan dia? Apakah vendor ini mid dengan spesifikasi yang kita kasih? Bisa nggak dia ngerjain barangnya ini sesuai dengan spesifikasi yang kita kasih? dan gimana komersialnya? Jadi dari sini evaluasinya technical dan komersial. Dua dokumen ini kita kirimkan ke hire management, project manager, project control manager, ataupun finance manager, sebagainya. Nanti mereka yang akan sesuai dengan ada scoring juga di sini. Dan kemudian ada rekomendasi dari segi teknikal, kita merekomendasikan PTA karena poin-poinnya dia yang paling tinggi dari sisi teknikal. Kemudian dari komersialnya kayak seperti apa. Dan di situ akan ada review, evaluasi dari team management. Siapa yang dipilih, kemudian akan dibuatkan dokumen scope award. untuk di award ke vendor A. Gimana dengan yang lain? Dia akan dikirimkan notification bahwa dia belum beruntung untuk scope tersebut. Dengan penjelasan segala macam. Itu biasanya yang mengeluarkan team dari team procurement. Kalau sudah dapat, ya sama seperti kita. Kita dapat dari klien, kita juga melakukan hal yang sama ke subkontraktor kita. Lakukan kick off meeting, di mana semua dijelaskan di situ. Kita juga undang klien di situ, duduk bareng-bareng. Kita sudah award scope-nya ini ke PTA. Jadi klien pun tahu, oh yang ngerjakan scope-nya ini PTA. Scope-nya itu adalah ini. Schedulnya segini, nanti kita akan melakukan weekly progress meeting pada hari ini, segala macam. Jadi kita dengan klien terbuka. Bahwa semua paketnya dia, kita punya plan untuk subkontraktor ke siapa, siapa, siapa. Kita infokan ke dia juga. Kemudian jika ada perlu factory acceptance test, maka kita harus visit ke factory-nya si vendor untuk melakukan test. Dan jika perlu ada final inspection before delivery, kita harus lakukan juga final inspection. Mengecek semua item-item, sama seperti klien mengecek kualitasnya kita juga. Kita harus mengecek juga kualitasnya si vendor yang akan mengerjakan scope tersebut. Mengecek sesuai dengan spesifikasi, drawings, dan performance yang sudah kita share ke mereka. Jika oke, akan ada keluar IRN, inspection release note. Jika butuh third party dari perusahaan yang lain, DNV ataupun tergantung dari kliennya sendiri maunya seperti apa, ABS, third party quality inspection, maka akan juga ada third party di sini. Kalau sudah oke, clear semua barang delivery sampai di tempat kita, kita akan adakan goods receiving inspection. Jadi di-check semua segala macam bahwa tidak ada kerusakan selama perjalanan. Kalau perjalanan darat, yang tidak masalah kalau perjalanan laut dari lintas negara segala macam, laut darat segala macam. Jadi itu harus di-check dulu. Kalau ada sesuatu yang damage, kita harus laporkan ke si vendornya. Kita akan ngerise OSND. OSND adalah, apa lagi namanya, over damage, over short and damage report. Jadi jika itu barang lebih atau kurang ataupun damage, semua akan kita reportkan ke vendornya. Kalau sudah oke, akan keluar JRN, Goods Receiving Notification. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Procurement dijelaskan mungkin singkat. Tapi sebenarnya ada begitu banyak proses mulai dari awal sampai akhir dengan begitu banyak vendor. Steel sendiri, steel pun mungkin pecah lagi sesuai dengan skup pekerjaannya, piping. Piping ada banyak perintilannya lagi, electrical banyak perintilannya lagi, mechanical banyak perintilannya lagi. Jadi tim procurement itu menghandle begitu banyak vendor dari begitu banyak negara, dengan begitu banyak problematikanya, latar belakang bahasanya, apa segala macam. Dan mungkin ada financial issue di situ harus dikerjakan juga. Jadi dinamikanya itu sangat menarik juga untuk tim procurement. Jadi saya cuma bisa ngasih gambaran singkat saja proses-proses untuk bagian procurement itu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fase konstruksi. Jadi yang paling penting dari sebuah proyek yaitu adalah kontrak award. Jadi kalau kita lihat dari website resmi, antah itu Cyper, McDermott, Sub-C7, ataupun segala macam. Dia akan meng-announce bahwa dia mendapatkan proyek ini seperti ini. Setelah melalui bidding process, project award, LOE, dia akan announce saya dapat proyek ini. Dari sini kemudian project management team itu dibentuk. Nah yang penting dari fabrication, construction itu adalah fabrication sequence. Jadi gimana sebuah proyek yang gede, modul, dipecah, gimana sih ininya, pengerjaannya? Gak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi. Kita bangun dulu dari fondasi, pasang decknya, lagnya, terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Jadi seperti itu. Dan kita harus menjelaskan ke klien kita secara terperinci bahwa proyek Anda akan kita eksekusi seperti ini. Jadi kalau dari fase engineering akan ada keluar 3D modelnya. Mungkin kawan-kawan di teknik lautan pakai SACS ataupun GT Strudel. Atau masih ada GT Strudel enggak ya dipakai ya? Apa sekarang software-nya yang dipakai di kampus untuk modeling? Masih SACS Pak. Oh SACS ya? Iya. Saya dulu pakai Mikrosas, punyanya McDermott, tapi sekarang kayaknya sudah enggak diterusin. Jadi sama juga balik pakai SACS juga. Jadi dari sini, dari engineering model kita keluar strukturnya, pipingnya, semua detail. Kalau di SACS mungkin kita enggak akan memodelin sedetail. Cuma kalau kita pindahin lagi ke PDMS, itu lebih detail lagi kita bisa lakukan pemodelan. Dari semua struktur, item-item, perintilan-perintilan, secondary, tertiary, piping, cable trace, apa segala macam bisa kita modelkan seperti ini. Jadi kalau di engineering fase itu ada namanya engineering model review. Model review 30%, 60%, model review 90%. Jadi di situ akan kita tunjukin ke klien bahwa proyek Anda akan kita eksekusi seperti ini. Layoutnya, equipmentnya seperti ini, ada piping di sini, strukturnya ada primary-nya kayak gini. Untuk electrical under deck-nya seperti ini, above deck-nya seperti ini. Jadi kita pecah semua proyeknya dia itu dalam bentuk per deck atau gimana kita mau mengeksekusi modelnya dia. Dan ini pun tentunya kita akan pertimbangkan dengan kemampuan crane kita di yard. Kalau crane kita masih mampu untuk membuat satu deck, kita namakan pancake ya. Jadi misalkan ada empat deck, tiap-tiap deck itu kita namakan pancake, pancake deck satu. Jadi kalau kemampuan crane kita masih bisa mampu untuk mengangkat satu deck itu, maka akan kita lakukan seperti itu. Tapi jika deck itu lebih besar, kalau kita mengangkat dari kemampuan crane kita maka akan di-split. Mungkin di sini kalau nggak cukup kita akan berlah empat atau tergantung dengan kemampuan crane. Jadi kita kadang angkat ini dulu, terus ini, terus ini, terus ini. Cuman di McDermott punya crane lamson dengan kemampuan sekitar seribu ton. Dan ada dua crane liber sekitar 500 ton. Jadi lumayan besar kapasitasnya untuk crane di McDermott. Jadi dari modul ini, dieksekusinya mulai dari awal sini, bikin pancake satu, naik tutup deck dua, naik tutup deck tiga, naik tutup atas. Pasang pipingnya masuk, segala macam, pasang equipmentnya, pasang electricalnya, pasang handrailnya, segala macam. Kalau sudah semua selesai, inspeksi, baru bisa di-load out. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci tentang tipe-tipe load out. Structural activities, awalnya tentunya kita akan lihat kondisi soil. Jadi untuk menaruh deck itu, berapa besar deck itu akan pada akhirnya. Jadi kita harus mengetahui kondisi soil bearing capacity dari tiap-tiap fondasi yang ada di bawah modul tersebut. Kemudian dari engineering akan mengeluarkan desain drawing. Dari engineering drawing itu akan diterjemahkan oleh yard engineering team untuk mengeluarkan seberapa besar fondasi ataupun tools yang akan dipakai untuk mensupport oleh modul tersebut. Jadi kalau kita ada namanya istilah fast track project, jadi fast track project itu dia memecah project itu menjadi beberapa bagian agar dapat dikerjakan secara bersama-sama. Jadi misalkan satu deck yang besar tadi, dia pecah deck satu di sini, deck dua di sini, deck tiga di sini, finalnya mungkin di atasnya deck satu misalkan. Jadi fondasi di bawah sini adalah fondasi yang dihitung sebagai total keseluruhan beban dari modul tersebut. Sedangkan fondasi yang di sini sama yang di sini, hanya untuk mendukung berat dari si deck ini saja. Karena begitu sudah selesai, dia akan di stacking ke sini. Seperti itu. Jadi ini untuk jaket, ada namanya fondasi saddle type. Jadi nanti si jaketnya akan duduk di sini. untuk sebagai launchingnya si jaket itu nanti. Jadi kalau kita lihat sebuah modul besar, strukturnya gimana sih? Apa? Dipecah menjadi fondasi, kemudian dipecah lagi per deck, dan nanti akan ada proses stacking lifting. Nah yang paling penting dari struktur adalah material profile dan grade. Jadi kalau kita di kampus kita berbicara dengan sesuai dengan API ya. API, RP2L, API, RP2WSD. Jadi ada kita pakai material yang KSI 36. 36 KSI, 50 KSI. Itu di bahasa di engineering. Tapi gimana mentransfernya di bahasa fabrikasi, market. Karena semua stil itu akan di pasarannya memakai kata-kata ini. Sesuai dengan spesifikasinya. S235JO, S355, S420. Ini yang harus penting kita lihat kalau sudah masuk ke project yaitu spesifikasinya. Codesnya apa yang dipakai, apa spesifikasinya, untuk struktur apa spesifikasinya, untuk piping apa, untuk struktur materialnya apa. Nah kalau untuk ini material dari spesifikasi yang dikeluarkan oleh si total, dia ada kodenya untuk setiap materialnya. Jadi mungkin tiap-tiap project akan beda-beda lagi. Jadi material yang dia pakai S355. Nah kalau kita mau terjemahin ke bahasa engineering, A36, ini mungkin di sini. A36 KSI. Cuman material yang dipakai di project itu adalah S235. Jadi equivalency dari material itu sangat penting. Begitu kita masuk ke project, apalagi fabrikasi, equivalency material harus kita tahu. Mungkin di project-project lokal seperti Indonesia, grade yang dipakai mungkin beda lagi. Jadi itu yang harus ditahu. Kemudian tipe-tipe, tipe-tipe beam, channel, angle, square, hollow square, itu akan menjadi suatu tambahan pengetahuan yang penting bagi teman-teman yang mahasiswa yang mau lulus, interview. Ini kalau bisa dihafalkan, jadi ada pengetahuan lebih di sini. Karena kalau masuk ke fabrikasi, pasti akan lihat seperti ini. Anglenya tipe berapa, channelnya tipe berapa. Berikutnya untuk structural, kita tahu ada yang namanya primary structure, secondary structure, tertiary structure. Jadi primary structure itu adalah structure utama, kita bisa lihat kolom-kolom utama, yang menghubungkan antara tulang-tulangnya, kalau di modul, ataupun deck leg, itu adalah primary structure. Untuk secondary structure yang menghubungkan primary-primary structure itu, tertiary structure, seperti handrail, aksesoris-aksesoris lainnya. Semua itu di welding. Jadi di welding apa sih yang harus kita tahu? Ada yang namanya PQR, prosedur qualification report, dan WPS. Jadi semua welding yang di sini akan mempunyai WPS. sesuai dengan grade dan karakteristik material tersebut. Jadi ada klien yang membolehkan sebuah kontraktor untuk menggunakan WPS dia di proyek sebelumnya. Tapi ada klien juga yang dia nggak mau. Main kontraktor itu harus melakukan PQR baru. Jadi proses untuk membuat WPS itu adalah namanya PQR. Jadi harus dibuatkan spesimen, di welding, kemudian hasil weldingannya itu di tes, dibawa ke lab, dipotong, dibelah, dilihat tesnya, di NDT, dikasih impact tes sesuai dengan spesifikasi yang ada di client specification-nya itu. Kalau sudah approve, baru akan dibuat WPS dan semua segala macam parameter weldingannya di situ, dikirimkan ke klien, di approve, baru boleh bisa dipakai. Jadi ini proses yang sangat penting untuk memulai start sebuah proyek khususnya di oil and gas. karena kalau belum ada WPS yang approve dari klien, nggak bakal jalan weldingannya. dan juga dari sini akan ada namanya welder test yang mana sesuai dengan prosedurnya dari klien itu juga, dan kita juga bikin prosedur kita berdasarkan prosedur klien, bagaimana kita akan mengeksekusi welder test tersebut. Jadi semua welder yang kita pakai di proyek kita harus melalui tes, acceptance kriterianya ada, kalau sudah memenuhi itu baru bisa dipakai di proyek tersebut. Tiap-tiap proyek, tiap-tiap region akan berbeda-beda spesifikasinya. Untuk struktur, setelah strukturnya selesai akan ada lifting, staking, dan transportation. Jadi mungkin bisa juga strukturnya dikerjain di dalam workshop. Jadi untuk meningkatkan productivity dikerjain di dalam workshop, jadi nggak ada hujan, panas, apa segala macam, produktivitasnya bisa kencang. Kalau sudah selesai, baru akan ditransport dibawa keluar. Piping, setelah struktur kita akan ada piping. Piping banyak sekali macam-macamnya. Jadi kalau kita lihat sini, ini yang namanya flanges, ini yang namanya elbow, jadi semua piping kita tahu dia lurus-lurus. Kita potong, kita sambung dengan elbow, kita welding. Kalau ada elbow lagi, kita welding lagi. Kita pasang flange untuk koneksi ke yang lain. Dan semuanya ini sesuai dengan drawing. Kalau piping, ada namanya isometric drawing. Jadi kalau untuk progress piping, kalau untuk struktur kita berdasarkan tonnage. Bisa berdasarkan tonnage. Kalau untuk piping, kita berdasarkan die inch. Jadi apa itu die inch? Die inch adalah satuan join. Jadi tiap-tiap pipa itu dia punya diameter dalam inci, satuan inci. Jadi kalau kita bilang dua die inch, sorry, dua puluh die inch, yaitu adalah dua join. Dua join, seperti ini, dan size-nya ini adalah sepuluh inci. Jadi dua puluh die inch. Seperti itu. Jadi piping kebanyakan setelah receiving, dia akan difabrikasi di workshop. Dijoin sejauh mana, nanti piping engineer-nya akan menentukan. Dia akan dipotong di sini-sini. Sesuai dengan kapasitas dari yard tersebut juga. Sepanjang apa, sebesar apa, seberat apa, sebuah spools. Spools. Kalau sudah terjoin, namanya spools. Jadi ini satu spools. Satu spools ada empat join, misalkan. Jadi kalau sudah selesai, diinspeksi, segala macam, sudah oke. Akan dibawa ke erection. Dia akan di-install di sini. Join yang dilakukan di dalam site, di dalam lokasi erection, akan dinamakan field join. Jadi join yang dilakukan di field. Tentunya productivity di sini dengan yang di dalam workshop akan jauh berbeda. Piping sama dengan structure. Structure punya grade yang berbeda-beda. Piping juga sama. Carbon steel, stainless steel, stainless steel pun ada beda-beda lagi. Ada duplex, super duplex. Kemudian ada copper, ada nickel, ada aluminium, ada titanium. Kemudian untuk, jadi piping sama pipeline kemarin beda ya. Kalau pipeline, dia lurus saja. Tapi kalau piping, nah ini, amburadul di dalam sini. Jadi jangan samakan saya pernah megang proyek pipeline. Terus ditanya, kamu tahu piping? Oh pernah, pipeline. Beda, jauh beda. Jadi kalau pipeline lurus, joinnya ya sepanjang segmennya pipeline itu 12 meter, misalkan satu pipa. Jadi joinnya di 12 meter sama 12 meter. Tapi kalau piping, karena dia apalagi di dalam modul yang akan dipasang di offshore seperti ini, ini udah, bruntelannya udah kayak gini. Jadi akan banyak join. Dan sesuai dengan sistemnya. Jika itu sistemnya fresh water, misalkan. Ya, carbon steel, gak masalah. Tapi kalau, sorry, itu sea water. Kalau untuk fresh water, misalkan. Karena itu akan mengangkut air minum dari modul tersebut, kebanyakan mereka akan menggunakan material GRP. Yaitu berbahan plastik. Jadi akan lebih melindungi air tersebut. Melindungi kualitas air, karena itu akan menjadi supply. Jadi di situ akan ada, akan ada namanya piping list. Sistem ini memakai material ini, sistem ini memakai material ini. Sesuai dengan engineering punya design drawing. Kemudian ada size, diameter, thickness, schedule. Jadi schedule itu ketebalan dari pipa dengan nominal size tersebut. Ini kalau ada yang nanti join, misalkan. Kemudian ditawarkan sebagai, masuk sebagai production engineer untuk piping. Ya dia harus tahu yang seperti-seperti ini. Ada di project saya, Fauzan Angkatan P2000. Berapa Fauzan? Dia sebagai project engineer untuk memegang piping. Jadi ada beberapa istilah untuk piping. Fetting, small bore. Jadi 2 inci ke bawah. Kita katakan small bore. Big bore, 2 inci ke atas. Jadi ini untuk pengelompokan, karena akan banyak sekali size-size yang di bawah 2 inci. 2 inci itu berarti berapa? 50-an centia, kira-kira ya. Diameternya. Ya, karena akan banyak sekali pipa-pipa sini. Dan gimana? Big bore ke atas pipa-pipa yang besar. Kita mau eksekusi. Pipe fittings. Ada elbow. Flange. Tee. Olet. Geldolet. Segala macam. Istilah-istilahnya itu kalau memang nanti lihat lowongan gitu. McDermott membuka lowongan untuk piping production engineer. Apa yang harus kita pelajari? Paling enggak yang seperti-seperti ini. Udah tahu. Drawing-nya apa? Isometrik. Dye inch. Gimana caranya ngitung die inch? Seperti ini. Ada join-joinannya. Apa itu flange? Apa itu elbow? Jadi piping bukan cuma seperti struktur. Potong-potong-potong gitu. Enggak. Sesuai ada lekukan-lekukannya. Welding. Kalau itu steel structure. Kalau itu steel, karbon. Duplex. Brazing. Kalau itu copper. Joining. Kalau itu GRP. Jadi kalau GRP. Karena dia plastik. Enggak mungkin kita welding. Atau kasih ada panas di situ. Tapi itu namanya kita join. Kita shaving. Kemudian kita join. Sama seperti struktur juga. Kalau untuk piping. Dia ada juga PKR-nya. Ada juga WPS-nya sendiri. Jadi semua WPS harus sudah selesai. Approved. Baru pekerjaan joint piping itu bisa dilakukan. Welding di piping itu bisa dilakukan. Kalau materialnya itu duplex atau super duplex. Ada namanya dilakukan di dalam exotic shop. Exotic shop itu sebuah workshop yang tertutup. Dan dijauhkan dari kontaminasi karbon steel di situ. Karena akan mendatangkan korosi kalau itu terkontaminasi ke material duplex atau super duplex. Next. Kalau sudah di install. Semua sudah dipasang. Kita akan lakukan line check. Kemudian dari semua sistem kalau sudah sambung-sambung menjadi satu semuanya. Lainnya itu akan di hydrotest. Dilakukan flashing atau blowing. Karena pada saat proses welding dan fabrikasi di shop itu. Akan banyak kotoran-kotoran yang di dalam. Dinaikkan ke modul. Kotorannya itu tetap di situ. Jadi sebelum di connect ke sistem, ke equipment. Kita flashing dulu dengan air. Dengan pressure tertentu. Setelah itu kita blowing lagi kalau memang butuh. Pakai angin. Hydrotest. Kita lakukan pengetesan tekanan. Tutup semua kanan-kiri. Lakukan pengetesan sesuai dengan chartnya. Berapa lama. Sesuai dengan spesifikasinya. Dan kalau memang sudah selesai perlu dipainting. Piping itu dipainting juga. Sesuai dengan color yang di mau. Setelah semua selesai, kita naikin lagi ke modul. Kita pasang lagi. Kita connect semuanya sama murt bautnya. Kita namakan rain statement. Rain statement itu pemasangan lagi kembali. Piping itu, spools itu ke sistemnya. Agar nanti digunakan untuk fase selanjutnya. Blasting painting. Steel structure yang datang itu black steel. Kita bilang black steel, raw material black steel. Itu karatan atau segala macam. Jadi kalau sudah selesai. Kita join, welding. Satu pancake sama sudah selesai. Oke, kita mau painting. Baru kita akan painting. Pertama kita blasting dulu. Kemudian painting. Painting ini pun sesuai dengan spesifikasi. Ada tergantung berapa layer kita mau. Jadi nggak langsung satu kali paint, boom. Langsung final. Jadi ada primer dulu. Sesuai dengan ketebalan cat yang dimau oleh di spesifikasi, dokumen spesifikasi itu. Primer, kemudian second coat. Kita namakan layer itu coat. Kemudian third coat. Dan segala macam. Tergantung dari di mana lokasi yang akan dipakai. Kalau di above sea level, spesifikasi paintnya beda. Below sea level, spesifikasinya juga beda. Karena akan ada kena environment garam, apa segala macam. Jadi mungkin akan pakai tipe cat. Ataupun sistem paint cat yang lebih tebal. Atau lebih keras, apa segala macam. Jadi untuk di painting sendiri, ada namanya blasting painting qualification. Jadi sama seperti struktur, sama seperti welding. Di painting pun ada sistem quality yang harus kita penuhi dulu sebelum aktivitas itu bisa start. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan klien. Jadi blastingnya kita harus bisa tunjukkan ke klien. Kalau kita bisa achieve blasting sesuai dengan SA2, SA2 setengah, atau SA3. Tergantung dengan spesifikasi dari klien. Painting manufacturingnya apa? Sebelum kita lakukan procurement kita pilih paint materialnya siapa. Jotun kah? Ataupun international paint kah? Ataupun hempel kah? Segala macam. Sesuai dengan vendor listnya dari klien yang tadi. Kita undang mereka. Kita lakukan technical bit clarification. Meeting apa segala macam. Siapa yang dapat. Dan harus kita lakukan mockup testnya dulu. Jadi sama seperti di struktur, sama piping. Kita ada welding. Welding WPS. Untuk painting kita ada namanya mockup test. Jadi coating sistemnya itu kita coba di sebuah test panel. Kita apply blasting. Kita apply coatnya sesuai dengan prosedurnya itu. Kalau sudah selesai. Dan ada namanya curing time. Kalau untuk di painting. Jadi curing time itu adalah kita biarkan paint itu dia mengendap. Mengeras. Cure. Dia mengendap. Jadi begitu selesai sesuai dengan berapa hari. Kita akan lakukan full test. Ditarik painting itu. Pain itu. Dan akan ada angkanya. Jika memenuhi syarat. Maka mockup testnya itu berhasil. Kalau itu sudah berhasil. Baru kita bisa apply di. Modul yang real. Yang mau kita apply. Jadi kita gak bisa ujuk-ujuk langsung. Oh ini mau udah selesai. Instruction udah selesai. Kita painting. Gak bisa. Kalau kita lakukan seperti itu. Kita akan ada namanya NCR dari klien. Non-conformity report. Jadi. Semua step-step yang ada di dunia oil and gas itu. Harus di. Kita masukkan ke fabrication sequence. Kita sampaikan ke klien. Bahwa. Projek ini akan kita ekskusi seperti ini. Jadi kalau ada step yang kita menyalahi dari situ. Nah itu akan dikeluarkan NCR. NCR bisa internal. Karena kita punya quality department. Yang juga memantau. Mereview. Kerjaan kita. Internal. Ataupun dari klien. Karena klien juga punya quality. Quality inspectors. Quality personal. Yang melihat pekerjaan kita. Dan memantau. Membandingkan. Apakah yang kita kerjakan itu. Sudah sesuai dengan spesifikasi dari mereka. Karena. Mereka membayar. Projek ini. Dengan. Quality yang sudah ada di spesifikasi itu. Jadi kalau. Kita ngasih lebih dari itu. Mereka yang masalah. Tapi kalau kita ngasih kurang dari itu. Bahaya. Itu yang akan mereka kejar. Bahwa minimum requirement. Dari spesifikasi quality yang sudah dia. Di agrikan dari awal. Itu harus dipenuhi. Nah. Jadi ini. Projek yang kemarin. Eni. Eni. Eni Ghana. Jadi. Untuk di Wasco. Ngerjakan dua modul ini. E-house. Dan power generator. Nah. Modul-modul yang lain. Dikerjakan di. Yart-yart yang lain. Halnya ini. Dikerjakan di. Singapura. Jadi. Halnya dikerjakan di Singapura. Modul-modulnya dikerjakan di Batam. Kalau sudah selesai. Semua dikirim ke Singapura. Di integrasi di Singapura. Kalau sudah selesai. Dibawa ke Ghana. Di operasikan di Ghana. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah. Electrical and instrumentation. Mungkin. Kalau disiplin ini. Kebanyakan kawan-kawan dari anak-anak elektro ya. Yang punya kemampuan lebih. Atau ya. STM di bidang kelistrikan. Karena. Yang menyangkut kabel. Menyangkut instrumen. Barang-barang elektronik. Yang mana memang harus punya kemampuan dasar. Di bidang-bidang tersebut. Tapi anak-anak erofis sekarang pun. Mungkin belajarnya ya. Seperti-seperti ini juga. Masalah voltage. Masalah listrik. Masalah power. Di thrustersnya. Ataupun nanti dia mau pakai wireless. Nah itu sangat-sangat menarik juga. Kawan-kawan yang join di bidang. Di klub. Orsi untuk belajar masalah instrumen. Dan elektrik. Jadi sekilas aja. Untuk disiplin elektrik dan instrumen. Apa-apa aja itemnya. Jadi kita pasang dulu. INI support. Di struktur itu. Sudah selesai painting. Kita pasang namanya. Kabel liders dan kabel trace. Jadi kabel liders dan kabel trace ini adalah. Tempat kabel itu jalan. Jadi kalau kita lihat di slide yang tadi sebelumnya. Oh sorry. Ini. Tempatnya ini. Ini namanya kabel trace. Di sini tempatnya jalan. Kabel itu namanya kabel trace. Kabel liders. Kabel liders kalau dia itu besar. Dia seperti tangga. Itu namanya kabel liders. Biasanya untuk kabel-kabel power. Yang besar-besar. Dia akan jalan di situ. Cabangnya itu. Yang kecil-kecil. Dia namanya kabel trace. Untuk kabel-kabel yang lebih kecil. Instrumen-instrumen kabel. Dia akan jalannya di situ. Jadi kabel nggak berserahkan di mana-mana. Tapi harus ada jalurnya sendiri-sendiri. Kemudian kalau udah selesai pasang. Kita tarik kabel di atasnya itu. Kalau udah selesai semua. Kita dressing. Pasangkan kabel tiesnya. Sesuai dengan spesifikasinya juga. Kabel apa. Numpuk di kabel trace mana. Itu semua sudah dijabarkan di drawing. Jadi kemampuan membaca drawing itu sangat penting bagi engineer. Kita mungkin di kampus. Nelihatnya drawing nggak terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah turun di reelnya. Akan banyak sekali drawing yang harus kita lihat. Dan kita ngerti. Gimana sih membaca drawing ini. Kemudian kalau udah selesai kabel pulling. Equipment yang sudah terpasang. Kita lakukan terminasi. Terminasi itu kita colokin ujung kabelnya ke dalam terminalnya item itu. Ya sama kayak kita bikin masang-masang di rumah. Cuman ya karena ini itemnya penting dan sensitif. Jadi harus ada orang-orang spesialis yang mengerjakan termination kabel. Kemudian setelah itu kita ngadakan testing. Kabel yang ini sama yang sana sudah sesuai apa belum. Karena satu equipment mungkin di sini. Satu equipment yang untuk kabel. Ujungnya kabel ini yang lain mungkin udah di deck berapa gitu. Udah muter segala macam kemana-mana. Jadi apa bener nih ujungnya ini yang sana. Nah itu. Jadi kita harus lakukan testing kabel di situ. Kabel looping. Loop check. Kemudian mechanical. Sama. Banyak sekali mechanical yang ada di item-item mechanical yang ada di sebuah project. Jadi ada layout-nya. Item ini dipasang di sini, dipasang di sana, segala macam. Ada di drawing-nya segala macam. Begitu item itu masuk. Kita lakukan inspeksi. Jadi kalau udah mulai dipasang, kita pasang. Kemudian kita lakukan preservasi di situ. Sebelumnya itu, fondasinya untuk dudukannya item mechanical itu, kita harus sudah pasang dulu sebelum deck itu atau struktur itu painting. Karena kalau sebuah modul sudah dipainting, tidak boleh lagi ada black steel yang masuk ke situ. Karena untuk ngeblasting black steel itu butuh kesulitan yang lebih tinggi. Jadi akan ada, akan adanya banyak dust. Jadi kebanyakan klien nggak mau kalau sebuah modul sudah dipainting, masuk lagi black steel ke atas modul itu. Jadi kalau sudah ada fondasinya, kemudian kita lakukan mechanical installation, base plate-nya kita pasang, kita level, kita gruting, join, segala macam, sudah oke. Kita lakukan mechanical cleaning dan preservation sampai item itu datang waktunya untuk dilakukan MC dan commissioning. Kemudian kita join juga dengan piping dan ENI kabel-kabelnya segala macam. Arsitektural, nah ini menarik. Jadi ada modul, kalau FPSO modul yang untuk wellhead mungkin nggak terlalu, tergantung dengan tipe modulnya juga. Kalau untuk wellhead yang hanya ada piping, struktur, mechanical, itu nggak ada arsitekturalnya. Tapi kalau seperti di living quarter ataupun di electrical room, itu ada arsitekturalnya. Arsitektural itu ya building, jadi misalkan ini ada wall, dia pasang pinning, pinning di sini akan dikasih rock wall. Jadi ini gunanya untuk sebagai insulation antara itu untuk suara ataupun fire protection. Jadi item, equipment ataupun orang di dalam room ini dia terlindungi oleh fire protection insulation ini. Dan ini pun ada spesifikasi beda-beda spesifikasinya, dia tipe berapa segala macam. Jadi proses di arsitektural disiplin ini apa aja? Pertama, pinning. Kita untuk di wall, kita tembak pin sebagai tempat nanti untuk masangnya rock wall. Jadi kalau dia butuh rice floor, akan ada namanya rice floor. Kalau dia nggak butuh room itu nggak butuh rice floor, ya berarti kita langsung lakukan flooring di room tersebut. Kemudian habis pinning, kita pasang rock wall dan wire mesh seperti yang tadi. Kalau udah selesai pasang ini, kita pasang wall-nya atau ceiling-nya. Jadi sebelumnya, sebelum itu di dalam sini udah pasang kabel trace apa segala macam di atas sini. Jadi kan deck, di bawahnya itu ada kabel trace mungkin pasang, ada piping apa segala macam. Jadi semua segala macam udah dipasang di belakangnya, baru kita finishing oleh arsitektural. Arsitektural yang akan tutup semua yang ada di dalam sini. Jadi semua dalamnya udah selesai dulu. Orang arsitektural disiplin masuk, ya tutup segala macamnya ini. Jadi kalau perlu ada windows door, ya pasang. Kalau di dalamnya ada furniture, jadi kalau di living quarter itu harus ada furniture. Kalau di living quarternya setara project saya sekarang ini, yang total ini dia setara hotel bintang lima. Jadi masing-masing orang punya kamar sendiri. Jadi nanti pada saat operasi di offshore Denmark sana. Kemudian room completion. Nah, dari semua aktivitas itu ada proses pengecekan, inspection. Sesuai dengan quality yang sudah disetujui bersama di spesifikasi awal itu tadi. Jadi kalau itu keluar dari spesifikasi itu, maka akan ada keluarnya punch list atau NCR. Jadi quality system dari sebuah company itu akan memantau hal-hal yang seperti itu. Apakah proses yang sudah dilakukan itu sesuai dengan quality system yang sudah di-establish oleh sebuah company. Dan kita juga mencon punya quality personal, quality department sendiri, quality personal sendiri. Klien juga punya quality personal sendiri. Dan kalau diperlukan adanya third party, ada juga third party punya quality sendiri. Jadi semua proses dari awal potong sampai terakhir itu akan ada banyak inspeksi-inspeksi. Dan semua inspeksi itu ada dokumentasinya. accept atau enggak, reject atau enggak semua ada dokumentasinya. Jadi semua dimasukin dalam satu file besar namanya handover dossier. Jadi handover dossier ini adalah semua record quality dari awal sampai akhir. Materialnya itu beli di mana, tipenya kayak apa, kemudian weldingannya pakai welding WPS nomor berapa, yang weldingnya siapa, dia pas apa enggak, dia reject atau enggak, tanggal berapa dia reject, dia repair tanggal berapa. Semua itu dimasukkan dalam sebuah buku namanya Manufacturing Record Book. Jadi masuk ke dalam sini, masuk ke dalam handover dossier ini yang harus direview. di approve, disetujui oleh klien, dikasihkan ke klien itu sebagai blueprintnya proyek ini. Jadi semua history record modul proyek ini itu ada di dalam situ. Jadi kalau di kemudian hari ada apa-apa, kenapa di join ini kayak gini, kenapa di itu kayak gitu, dia bisa buka ke buku ini, dia cari recordnya ini dulu kayak gimana proses fabrikasinya. Jadi semua jelas di dalam sini. Dan kalau ini enggak di submit, enggak di approve, ini ada angka-angka duitnya sendiri. Jadi sekitar 10% dari total nilai proyek mungkin tergantung dengan masing-masing proyek. Kali enggak sekitar 5-10% nilai dari total proyek ada di sini. Jadi kita harus submit, seorang Mencon harus submit dulu handover dossier book ini ke klien. Baru klien akan merilis payment sebanyak persen yang ada di situ. Jadi ini sangat penting. Karena historical semua aktivitas ada di sini. Dan jika perlu juga dibutuhkan third party release note. Jadi misalkan proyek saya sekarang dia meng-engage DNV untuk melakukan aktivitas inspection third party. Jadi DNV itu akan mengeluarkan release note bahwa proyek yang dikerjakan ini sudah sesuai dengan spesifikasi baru itu bisa dirilis. Kemudian setelah itu ada proses MC dan commissioning. Dicek semua sistemnya, mekanikalnya, elektrikalnya, semua dicek. Lightingnya di power up. Untuk sistem-sistemnya semua di power up. Kemudian ada jika perlu ada performance review atau testing dan segala macam. Kalau untuk kapal kita lakukan seat trial. Jadi kalau seat trial mencoba semua performance dari kapal itu berjalan sambil dicoba tes semua sistem-sistemnya, sistem flushingnya, airnya, listrik, emergency shutdown, ataupun semua sistem yang ada di dalam kapal itu akan dicek. Kemudian untuk modul, load out. Jadi ada kita kerjakan di yard. Begitu sudah selesai tergantung dari kapasitas crane ataupun kapasitas equipment yang ada. Jika modul itu terlalu berat, akan kita pakai model pooling system. Biasa akan pakai strain jack di sini. Jadi strain jacknya akan dipasang di kapal, akan memakai wire panjang, ikat ke kakinya modul, dan akan ditarik. Nah di sini menarik karena harus melihat proses balancing water type-nya pada tanggal tersebut. Jadi harus dihitung secara cermat di sini. Jadi ini pekerjaannya load out sudah pekerjaannya construction engineer di McDermott. Dan memang mungkin makanannya kawan-kawan juga. TA-nya mungkin ada yang mau TA-nya pakai load out atau segala macam. Jadi kalau mau fokus TA-nya load out, KP-nya di McDermott mungkin bisa sekalian nanya-nanya. Gimana sih nanti pooling systemnya, strain jacknya, kapasitasnya berapa. Ya harus dilihat modulnya ini seberat apa. Baru kita bisa lihat equipmentnya di bawah ini seperti apa. Support-supportnya harus dipakai. Karena strain jack itu duduk di bracket. Jadi gimana dia mau narik beban yang di sana, support-nya ini harus bisa menanggung, harus kuat, bisa menahan beban tarikannya dia itu. Jadi kita harus mendesain bracket sesuai dengan kapasitas tarikan dari modul ini. Kemudian kalau itu cukup untuk lifting, kita akan pakai lifting. Kalau crane-nya cukup dari crane dari darat, kita pakai crane dari darat. Kalau ini proyek kemarin di 2010, kira-kira Chevron menyewa Asian Hercules. Ini perharinya Asian Hercules-nya harganya lumayan besar. Jadi pakai SPMT di bawah ke dekat jetty, kemudian Asian Hercules datang, ngangkat, pindahin ke barge. Kalau SPMT-nya masih cukup, jadi dia akan pakai metode rollout, pakai SPMT. Jadi modulnya yang sudah selesai datang, SPMT datang, jack up, antar ke, naik ke barge. Ini semua kerjaannya construction engineer. Oke, terima kasih Pak Akbar atas penjelasannya. Dari beberapa yang saya highlight tadi, banyak yang menarik yang mungkin seperti perbedaan antara piping, dan pipeline, dan juga beberapa tahap-tahapan seperti blasting, painting, electrical instruments, dan sebagainya. Nah, kita harap pemoparan materi tadi dapat memantik keinginan tahuan kita, agar kita semakin menggali lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang terkait procurement and construction kita kali ini. Nah, untuk saat ini kita akan membuka sesi tanya-jawab. Seperti yang telah saya bagikan di kolom chat untuk teknis pertanyaannya. Nah, ngomong-ngomong Pak, bagaimana Pak ini untuk pertanyaan dari Bapak untuk peserta? Nah, untuk mencari pemenang doorpress-nya ini Pak. Jadi, kalau saya pertanyaannya, kira-kira jurusan teknik kelautan itu bisa bekerja di bidang apa? Satu. Satu apa dua? Dua. Oke, yang kedua, apa yang harus dipersiapkan oleh seorang mahasiswa agar dapat survive di dunia kerja? Terima kasih banyak. Nah, pertanyaan dari Pak Akbar sudah diberikan. Pada seluruh peserta dapat langsung untuk melakukan raise hand untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan. Kapan lagi kita ngikutin webinar dapat pocur pulsa? Selain 250 ribu kan? Nah, ilmu dapat, pulsa juga dapat kan? Nah, silahkan, silahkan. Jadi, yang ini ada yang mau lulus atau yang sudah lulus, kira-kira? Kalau dari penitian terpantau, mayoritasnya angkatan 2019 dan 2020 dan 2018 juga. Berarti... Kira-kira ya? Eh? 2017 yang akan lulus. Berarti... Oh, berarti 2018 yang akan KP ya? Ya. Oh, 2018 yang akan KP, Pak? Ya, ya. Jadi, ya itu. Kalau misalkan mau KP yang untuk fabrikasi di Batam, ada beberapa yang sudah saya kontak. Oke. Cuma karena... Karena lagi pandemi seperti ini, ada beberapa perusahaan yang tutup. Maksudnya... Bukan tutup. Dia menutup kesempatan untuk KP. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang masih buka. Jadi, kalaupun kawan-kawan ada yang mau KP di sekitar bulan... Apa? Juni, Juli, Agustus ya, kira-kira ya. Jadi, mungkin bisa mengirimkan proposal ke tiap-tiap ini. Nanti saya bisa kasih infonya. Kalau untuk mencermot, proposal untuk KP koordinatornya siapa untuk... Profab, saya sudah tanya si Andrian di sana. Andrian berapa ya? 2008 atau 2010? 2009. 2008 kayaknya. Andrian di Profab. Jadi, bisa kirimkan ke dia juga. Dia bisa coba bantu untuk sodorkan ke tim HR-nya di sana untuk potensi peluang untuk KP di situ. Karena proyeknya juga lumayan. Nanti kalau saya dapat info, saya infoin juga. Baik. Terima kasih, Pak. Apalagi kalau yang mau lulus, ya... Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bagus untuk merangsang pertanyaan seperti di interview. Nah, ini sudah ada yang raise hand, Pak. Oh ya, sebelumnya saya ulang lagi pertanyaan dari Bapak. Jadi, pertanyaan Bapak yang pertama, kira-kira lulusan dari jurusan teknik kelautan itu bisa kerja di bidang apa saja? Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Akbar tadi, apa sih yang harus dipersiapkan agar mahasiswa dapat survive di dunia kerja? Nah, untuk sekarang sudah ada Mas Hafiz Nofal yang sudah raise hand. Baiklah, kepada Mas Hafiz Nofal dipersilakan untuk on mic dan jika dimungkinkan untuk on cam. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Akbar. Sebelumnya mohon maaf ini saya tidak bisa on cam karena di rumah lagi ada orang tua juga. Jadi, nggak bisa menyalakan kamera. Mungkin izin untuk menjawab juga, Pak. Mungkin kalau misalnya saya salah nanti juga mau dikonfirmasi juga. Sebenarnya saya ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama saja, Pak. Terkait di mana aja sih untuk mahasiswa TNI Kelautan itu bisa kerja seperti itu, Pak. Kalau menurut saya sendiri, mungkin dari beberapa kuliah tamu yang sempat saya ikuti, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang bisa dinaungi oleh teman-teman dari TNI Kelautan. Nah, salah satu contohnya kalau dari yang terbanyak di project company itu biasanya, ini yang saya dapatkan dari kuliah tamu sebelumnya, itu ada di bidang operator dan juga di kontraktor. Di mana di construction nanti itu ada bagian engineering-nya dan segala macamnya, dan juga ada di bidang konsultan juga. Seperti itu. Lalu, untuk yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Akbar, di bidang piping, lalu ada juga di bidang analysis layout-out-nya, design layout-nya, segala macam, itu juga bisa. Lalu ada beberapa yang di offshore, seperti mooring system, lalu ada lagi, apa namanya, offloading, seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan offshore structure itu juga rata-rata dari teknik kelautan, pasti ambil di bagian desainernya seperti itu. Mungkin itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hafiz Noval atas jawabannya. Bagaimana Pak Akbar? Apakah ada tambahan lagi? Wah, tambahan pasti ada lah. Cuman dari jawabannya yang dijabarin sama Mas Hafiz itu udah kelihatan ya, Mas Hafiz ini mengikuti webinar kita dari seri pertama sampai seri kedua ini, cermat gitu, menangkap semua pesan-pesan, apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan alumni. Jadi sudah bisa, ya harapan kita seperti itu, membuka wawasan dari kawan-kawan mahasiswa, bahwa lulusan kita ini sudah terbukti bisa kemana saja gitu, bisa mengisi posisi yang dimana saja, entah itu di dalam ataupun di luar negeri. Jadi dari jawabannya itu sudah bisa melihat bahwa Mas Hafiz memang mengikuti webinar ini dan insya Allah dapat manfaatnya gitu. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, silakan yang ingin menjawab. Tadi pertanyaan yang kedua, yang terakhir ya. Apa yang harus dipersiapkan mahasiswa agar survive di dunia kerja? Di sini sudah ada yang raise hand ya. Oke, waduh mohon maaf. Yang kedua, terlambat. Gak apa-apa ya. Oke, kita persilahkan. Di sini sudah ada Saudara Fisko Albatinusa. Dipersilahkan untuk on mic dan kalau bisa, on care. Terima kasih moderator ya. Maaf Pak Akbar nih ya, saya gak bisa on-kan juga karena kebetulan memang saya di belakang ini lagi rame juga nih. Jadi maaf banget gitu. Saya sebenarnya tadi mau tanya aja sebenarnya, tapi kalau ada keresen gitu Mas ya tadi ya? Mas moderator tadi, kalau misalkan teman-teman ada yang mau. Ya kalau mau nanya, nanya aja. Kalau mau dua-duanya silakan. Kalau mau ngasih rezekinya kayak kawan sebelah juga gak apa-apa. Ini menurut saya aja Pak ya. Ini kalau misalkan nanti ditanya gitu ya, kalau misalkan apa yang bisa dipersiapkan buat mahasiswa, buat nanti bisa survive di dunia kerja gitu Pak ya. Ya kalau dari saya sih mungkin jawabannya dikerucutkan jadi dua aja maksudnya. Ya tentu kita harus mempersiapkan soft skill dan juga hard skill gitu ya. Dimana nanti kalau soft skill ya seperti yang tadi mungkin sudah sempat disinggung sama Bapak juga mengenai komunikasi, mengenai mungkin bahasa Inggris juga gitu ya. Dan itu memang semua soft skill itu memang perlu dikembangkan semenjak mahasiswa atau bahkan semenjak dulu sebenarnya gitu ya. Untuk bisa survive besok di dunia kerja. Dan soft skill itu ya banyak macamnya gitu. Itu ya harus dikembangkan semua yang sesuai dengan karakter kita masing-masing gitu. Lalu kalau misalkan hard skill ya tentu dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari di kuliah, itu sebenarnya juga belum terlalu cukup Bapak ya. Kita harus juga belajar lagi di luar gitu mengenai ya apapun itu, meningkatkan curiosity juga. Karena ilmu-ilmu yang bakal diterapkan besok di dunia kerja juga gak sebatas, cuma dikulih aja gitu. Bahkan yang dikulihahkan hanya kulit saja begitu. Mungkin itu jawaban dari saya kalau untuk yang pertanyaan dari Bapak gitu ya. Kalau boleh saya langsung, saya boleh nanya juga Pak. Boleh gak? Nah kebetulan, kebetulan saya ini juga Angkatan 2017 Pak. Fisiko Angkatan 2017 dan mau lulus. Amin gitu ya, mau lulus amin gitu. Nah ini pertanyaan mungkin buat teman-teman juga. Karena kalau ngikutin dari webinar yang pertama tadi dan yang kedua, memang ketika dilihat dan ketika didengarkan, memang banyak sekali opportunity yang bisa diambil buat lulusan teknik lautan gitu Pak ya. Nah cuman banyak dari teman-teman ini juga, termasuk saya mungkin juga ya, itu masih bingung gitu Pak. Karena memang kebanyakan kalau misalkan kita lihat di lowongan segala macam, itu memang untuk first grade itu sangat susah mungkin ya. Kalau misalkan di dunia seperti yang kita, apalagi kalau misalkan ingin di dunia oil and gas atau kemerin gitu ya Pak. Nah itu kira-kira gimana Pak ya, buat dari awal, mungkin dari mahasiswa gitu ya, mungkin dari KP, buat teman-teman 2018, terus nanti kalau misalkan udah lulus gitu, gimana kita buat cari gitu ya. Soalnya ini masih banyak banget teman-teman yang masih mematok kayak, udah pasti harus di oil and gas gitu Pak ya, seperti yang Bapak tau juga gitu ya. Biar ini buat membuka wawasan juga buat teman-teman, dan saya juga ya, biar kita tuh lebih tahu dan lebih paham dan biar bisa mempersiapkan lebih dini gitu. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Fisko atas jawaban, dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Seperti jawabannya tadi, tentu saja agar survive kita benar-benar harus mengasah soft skill dan hard skill-nya. Nah apalagi di awal tadi sudah Pak Akbar jelaskan, seperti bergabung ke Toastmaker, sebuah komunitas untuk melatih skill komunikasi dan melatih soft skill-nya lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang telah diberikan, dipersilakan kepada Pak Akbar untuk langsung menjawab saja. Ya, sebenarnya tadi spot on ya, jawabannya dia, jawabannya si Fisko untuk pertanyaan saya tadi, benar, hard skill dan soft skill. Itu udah, udah gak usah saya cabarin lagi. Untuk yang pertanyaannya Fisko, jadi sebenarnya gini ya, kalau dari saya kutip dari perkataannya si Wendy, sebenarnya kondisi sekarang ini memang agak sedikit challenging ya, kita bilangnya. Dengan minyak yang lagi belum stabil, dan kemudian ada pandemi, dan memang itu mempengaruhi opportunity untuk kawan-kawan khususnya yang baru dulus. Saya gak tahu kalau yang 2016 sudah dapat ini semua atau enggak ya. Tapi memang agak sedikit, gak sebanyak zaman saya dulu waktu lulus, kita bisa bilang, wah gila-gilaan itu proyek di mana-mana, apa segala macam. Cuman ya, disitulah challengesnya tiap-tiap generasi, tiap-tiap angkatan. Cuman, gimana triknya, ya itu tadi, sudah yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya. Ikut sertifikasi, ada training, dapat sertifikat, ataupun KP, KP-nya kemarin di mana, kontaknya siapa, kalau bisa masih tetap keep kontak, dan komunikasi tetap terjaga gitu. Kemudian berikutnya lagi, link-in. Jadi link-innya kita itu karena disitu kita professional platform. Jadi kalau bisa kita build, kita punya image, professional image di link-in itu dengan bagus lah. Karena dari situ bisa nyebar ke mana-mana, bisa saja peluang itu datang dari situ. Jadi kita nyampaikan ide kita di link-in, kita posting, kita punya ide kayak seperti ini, aktivitas kita di kampus seperti ini, segala macam yang dapat menunjang image profesional, image seseorang di situ itu coba digali lagi. Jadi mungkin dari situ ada HR yang ngintip gitu. Dan sebenarnya dari sistem, employment system setiap-tiap proyek, pasti ada fresh graduate di situ. Karena dia nggak bakalan ngasih semuanya, misalkan ada butuh tiga orang structural engineer, dia nggak bakalan ambil semuanya senior. Dia nggak bakalan ambil semuanya lead. Karena kalau semuanya lead, siapa yang dipimpin? Jadi satu lead, yang kedua ada middle level, yang ketiga ini junior. Jadi pasti akan ada tempat untuk fresh graduate ataupun junior gitu. Jadi tempatnya di mana, itu yang harus kita cari. apa lagi namanya, komunikasi kita, connection kita itu harus diperbanyak lagi. Forum-forum dengan alumni, kita sering ikut. Kenalan dengan alumni, kita ikut. KP kemarin sama siapa. Jadi di McDermott sendiri, setiap proyek pasti ada associate production engineer, associate engineer. Nah di situ tempatnya fresh graduate ataupun yang masih junior diisi di situ. Jadi skill, kayak yang tadi dibilang oleh Mas Fisko sendiri, hard skill dan soft skill itu ya harus dibangun juga gitu. Pertama soft skill. Jadi saya join Toastmasters, ya karena saya melihat saya masih punya kelemahan dari segi komunikasi, presentation, dan kalaupun kita mau bandingkan dengan lulusan-lulusan dari universitas lain, apalagi lulusan dari negara lain, India, ataupun UK, segala macam, itu kebanyakan kita akan bilang, oh dari communication skill kita, terutama ya bahasa Inggris. Ya kenapa? Ya karena kita bukan, natif kita bukan bahasa Inggris gitu. Dan kita masuk ke dalam lingkungan yang internasional. Jadi secara tidak langsung kita harus memaksa diri untuk belajar itu. Dan keadaan kita minder. Yang mana sebenarnya kita gak harus minder. Karena kalau kita dengan seorang bule, kita sebenarnya udah menang dari mereka. Kita tahu bahasa dia, dia gak tahu bahasa kita. Kita udah menang. Dua lawan satu gitu kan. Jadi gimana yang positif-positif seperti itu, kita tingkatin lagi. Kita percaya diri bahwa kita itu bisa. Mana yang kita lemah, sebenarnya bukan lemah. Tapi kemampuan yang belum kita punya. Jadi kemampuan yang belum kita punya itu, kalau kita bisa pelajari, kita bisa dapati kemampuan itu, kita bisa lebih lagi. Kita upgrade level kita berarti. Kita upgrade diri kita. Jadi, saya pun pernah nanggur selama beberapa bulan. Karena sebelumnya saya join dari proyek ke proyek. Begitu proyek selesai. Saya nanggur, nyari lagi kerjaan lagi. Nanggur lagi, nyari kerjaan lagi. Karena dari proyek ke proyek. Dan, saya ngirim lamaran bukan 1, 2, 3. Broom, banyak. Mau dihitung, enggak usah saya hitung. Jadi, semua oil company saya list, semua company fabrication saya list, saya masukin lamaran satu-satu. Gimana CV-nya harus yang bagus, gimana komunikasinya, interview itu kayak gimana, datang 30 menit sebelum interview, segala macam, ya hal-hal seperti itu yang kita harus juga bagian dari soft skill kita. Dari strategi gimana sih, pelajari tipe-tipe interview, pertanyaannya jawabannya seperti apa. Jadi, dari semua poin-poin itu, ya kalau kita sudah persiapkan diri dengan baik, dan terutama kita berdoa, ya insya Allah. Intinya ya di situ sih sebenarnya, pada akhirnya ya itu rejeki. Rejeki dari mana dapat, ya berdoa. Mau pontang-panting jungkir balik segala macam, mau masukin CV tanya sana-sini, tapi kalau memang itu belum rejeki, ya nggak bakalan dapat. Tapi kalau itu sudah rejeki kamu, ya duduk-duduk aja ada yang kontek, eh kamu mau nggak join sama saya di sini, gini-gini segala macam. Dan kalau pun itu bukan rejeki, ya ada aja yang bikin kamu nolak. Kemarin saya sibuk di proyek ini, ada kawan yang nawarin, eh Akbar mau nggak join di perusahaan yang bergerak di bidang windfarm. Lagi bikin proyek untuk windfarm, gajinya sekitar 300 pound sehari. 300 pound sehari, kalau dikalikan 26 sebulan, kira-kira berapa? Kali-kira rupiah. Saya tolak. Bayangin saya tolak. Kenapa? Karena saya masih fokus di proyek ini. Sekarang kalau ditanya saya nyusel. Jadi ya itu. Kesempatan untuk dapetin sesuatu yang seperti itu kadang nggak datang dua kali, kadang datang lagi. Tergantung dari kapasitas kamu seperti apa, kamu bangun portfolio kamu seperti apa, dan koneksimu seperti apa, nah itu poin-poin itu semuanya akan jadi bahan konsiderasi-nya orang-orang. Itu aja sih mungkin untuk sharing. Walaupun masih ada bisa tanya lagi. Baik Pak Akbar atas jawabannya. Di sini saya highlight dua ini poinnya. Jadi sih, seperti yang pertama itu mencari kekurangan, mengenali kekurangan saya apa, dan asah dan latih. Seperti, saya ingin mengutip pepatah dari tokoh dari Tiongkok, yaitu Sun Tzu. Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Seribu peperangan, seribu kemenangan. Benar sekali. Dan juga untuk... Cari kau diri, sorry. Cari kau diri, diri kamu seperti apa, lawan kamu seperti apa, dan medan pertempuran kamu seperti apa, itu kalau bisa dibutak-atik segimana, itu akan dapat mengantungkan kamu. Jadi saya punya cerita. Dulu, saya TR1. Dosen pemimpin saya Pak Imam. Pak Imam Rohani mungkin masih ajar. Tahu gimana Pak Imam. Jadi, saya dulu memang suka baca buku-buku seperti itu. Tajaya namanya. Jadi, saya praktekan itu seperti itu. Jadi, saya asistensi sama Pak Imam, segimana caranya pertanyaan dari dia, dia yang jawab sendiri. Iya. Keren, keren. Jadi, dia yang kasih pertanyaan ke saya, tapi dia yang jawab sendiri. Gitu. Jadi, kita harus cari tahu nih, orang ini karakternya seperti apa, dan kita nempatin diri kita, sehingga dia itu, yaudah, dia bantuin kita. Dan semua manusia itu mau dipuji. Suatu sifat natural manusia, semua orang mau dipuji. Jadi, kalau tahu, oh, orang ini suka dipuji, yaudah, puji aja dia. Jadi, itu akan mendatangkan manfaat ke kita juga. Bukannya kita jilat atau apa-apa. Ya, disitulah seninya komunikasi, seninya menempatkan posisi kita pada tempat yang benar. Sip. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Terus, untuk highlight-light yang kedua, tadi dia jawaban Bapak. Menarik nih. Tidak lepas dari rezeki, ya. Tapi tentu saja, untuk mengambil rezeki tersebut, saya pernah membaca ini di satu artikel, karena rezeki itu merupakan kesiapan yang bertemu dengan kesempatan. Karena ketika kita mendapatkan kesempatan, akan tetapi kita tidak siap, rezeki itu terbuang begitu saja. Makanya kita setiap waktu, kita harus tetap berikhtiar, berusaha, menjadikan diri kita the best version of us. Baik. Selanjutnya mungkin dapat menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Dan jika ada waktu, akan kita buka sisi pertanyaan lagi. Kepada Saudara Maulana Akbar, dipersilakan untuk on me. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Akbar. Tadi materinya sudah sangat jelas sekali, terutama dari procurement dan juga installation-nya. Sangat-sangat menambah insight. Beberapa bagian juga ada yang tidak dijelaskan di kuliah, Pak. Saya ingin tanya, mungkin ini sih Pak yang tadi menarik menurut saya, yang pertama, itu saat fase procurement, itu ternyata dari classification societies atau kayak D&V atau ABS gitu, itu bisa melakukan inspeksi ya, Pak. Tadi kalau nggak salah namanya inspection release note. Nah, berarti apakah sebelum apa ya, sebelum IRN itu dikeluarkan, spesifikasi material yang kita ajukan ke vendor itu sudah harus sesuai dengan itu ya, Pak, berarti. Dengan classification societies itu. Ya, Pak. Dan mungkin dari pertanyaan kedua, ini mungkin nggak masuk ke procurement maupun installation ya, Pak. Tapi saya benar-benar penasaran selama Pak Akbar pernah menjadi apa namanya, project engineer itu ya, Pak. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau feasibility study itu dari segi teknikal itu, terutama dari ini, Pak, tahap seleksi platform yang digunakan, itu biasanya apa saja yang Bapak, parameter-parameter apa saja yang Bapak gunakan untuk untuk melakukan seleksi. Seperti itu, Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung jawab, Tadjah. Baik, Pak. Langsung jawab saja. Oke. Terima kasih ya, si Maulana Akbar. Jadi, nama saya ini Ajbar, Akbar. Jadi, kalau banyak nama Akbar, Akbar itu saya harus bilang, saya ini pakai CH. Jadi, dulu angkatan pertama di Magdermot itu mereka manggal saya CH. Karena tiap kali ketemu, enggak, saya bukan Akbar, saya Akbar pakai CH. Jadi, lanjut ke pertanyaannya. Jadi, klasifikasi society atau kita bilang third party, kayak DNV, ABS, LR, apa segala macam itu, di project itu tergantung dari kliennya, dia akan ngasih item-item apa saja yang dia harus ikut. Jadi, dari segala macam dari situ, kita kasih ke dia, dia akan nge-pick. Saya mau ini, saya ikut. Ini, kayaknya enggak usah. Jadi, kalau primary structure yang critical, dia pasti akan ikut. Cerseri, handrail, apa segala macam, enggak usah. Sama seperti equipment. Kalau equipment itu critical, dia pasti akan tick, dia harus ikut. Jadi, kalau dia sudah tick, dia harus ikut, maka, di bagian inspeksi mana, poin-poin mana saja yang dia harus datang, dia harus diundang. Jadi, ada namanya ITP, Inspection Test Plan. Jadi, ITP itu harus dibuat oleh seorang mencon ataupun vendor dan di-share ke semuanya. Jadi, dari situ akan dilihat poin ini, inspeksinya, saya, kamu, terparti, segala macam. Perlu enggak? Jadi, kita kasih ke semuanya itu di-share. Jadi, mana yang dia akan milih, si third party itu, oh, saya mau di sini, 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 sini. Jadi, ITP itu, kalau sudah dapat input dari third party ataupun dari klien, itu harus direvisi. Jadi, dalam sistem dokumentasi, kita kirim revisi 0, eh, revisi A, issue for review. Jadi, dari situ, semua dapat, semua kan kasih komen. Ini, ganti ini, ini, ganti ini, apa segala macam. Kalau untuk ITP, ya itu. Item ini, saya mau datang, item ini, saya enggak usah, item ini, kamu kirim dokumennya saja ke saya, saya review, saya enggak usah datang. Nah, itu dibalikan ke vendor dokumennya itu, dia update dokumen itu, dia submit lagi sebagai revisi 0, issue for construction. Dokumen itu yang akan dipakai untuk eksekusi nanti. Jadi, semua orang akan berdasarkan dari dokumen itu. Kalau nantinya, ada yang lewat dari dokumen itu, atau enggak tercapture, ya, kita harus tanggung jawab, kenapa kamu udah bilang kamu undang saya untuk aktivitas ini, tapi kamu enggak undang. mana undangan kamu. Dan undang third party, biasanya, dua minggu sebelum aktivitas. Kita harus nyirim undangannya. Karena, dia juga punya banyak aktivitas yang lain yang dia harus plankan. Ataupun, dia harus datangkan dari luar negeri. Jadi, biasanya, minimum, dua minggu. Kalau, orangnya itu ada di samping kita, ya bisa kita, atur dengan enak. gitu. Tapi, kebanyakan, bakunya, dua minggu sebelum aktivitas itu, kamu harus undang saya. Jadi, bukan hanya final inspection aja, tapi, ada poin-poin inspeksi yang harus dihadirin juga. Dan harus di-sign sama third party itu. Kalau enggak ada sign-nya dia, si klien enggak mau terima. Karena klien sudah mempercayakan inspeksinya dia ke si third party tersebut. kemudian berikutnya yang visibility ya. Sebenarnya saya, pengalaman saya, kebanyakan belum pernah ngerjain visibility study untuk oil and gas. Itu mungkin sebenarnya yang bisa jawab itu si Nashe atau Pajar. Ownernya Niel Edustore. Tapi, saya pernah join untuk projek bangun ini sih, apa lagi namanya, minyak kelapa sawit. Jadi, pada saat saya off itu kemarin, saya satu tahun join di PT Sinar Mas. Saya handle projek pabrik minyak kelapa sawit di Sumatera dan di Papua. Jadi, di main office itu kita handle semua projek. Jadi, dari situ kita lakukan visibility study dan banyak sekali poin-poin dari material, apakah itu dari suatu lokasi. Misalkan, kalau saya ambil sampel projek tersebut, misalkan kita akan bangun bangun tengki di Papua, misalkan. Opsi kedua, kita nggak usah, sorry, bukan manggung, tapi nambah. Karena sebelumnya dulu sudah ada tengki satu, tapi karena produksi kapasitasnya pabrik itu lebih, apakah perlu bangun satu lagi ataukah kita pertambah transportasi. Jadi, di Papua itu dulu kita tahu, bukan dulu, sampai sekarang pun mungkin, transportasinya agak susah. Jadi, antara kita bangun satu lagi, tengki, untuk storage, atau kita betulin jalur transportasi dari pabrik sampai ke JP. Jadi, visibility study itu maksudnya bisa kita ambil dari situ. Kita bisa lakukan technical analysis analisis ataupun komersial analisis. Jadi, kalaupun technical, nanti berapa lama kita kalau mau bikin tank ini, gimana dengan kapasitas produksi dari si pabrik ini, kalau kita betulin semua jalur transportasi, berapa lama kita harus dapat selesaiin semua jalur transportasi, compare dengan duitnya, compare dengan return of investment yang tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Nashe tadi. Jadi, banyak consideration dan banyak dinamikanya di situ. Politik, intrik, internal, eksternal, yang bisa mempengaruhi keputusan sebuah projek. Di internalnya sendiri pun, kadang, apalagi kalau perusahaan gede ataupun perusahaan yang family, mungkin orang ini mau kerjain projek itu tapi orang ini enggak mau. Seperti-seperti itu pun bisa jadi ini juga, jadi bahan juga. Bos ini enggak mau, tapi bos itu enggak mau. Jadi, kita sebagai ini kadang, kita kerjain aja. Siapa yang suruh kita, kita kerjain aja dulu. Nanti keputusannya terserah di atas, terserah kalian, keputusannya gimana. Keputusan turun, kita kerjain. mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab. Kalau ada yang mau ditambahkan dari Fajar atau Yogi atau Nashe untuk di bidang oil and gas feasibility studinya seperti apa? Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Akbar atas jawabannya. Jika saya review sekali lagi, mungkin kembali lagi. Seorang engineer tidak hanya harus jago menguasai ilmu-ilmu teknik. Ternyata harus juga mampu melihat kondisi-kondisi sosial politik juga seperti yang pernah dijelaskan. karena permasalahan tidak selalu didatangkan dari permasalahan teknik. Juga dapat datang dari permasalahan-permasalahan sosial politik. Baik. Terima kasih. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir tersebut, tibalah pula kita di penghujung acara kita pada webinar kali ini. Sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, kita akan melakukan sesi pemberian sertifikat virtual. kepada saudara Axel dipersilahkan untuk share screen. Baik. Oke. Baik. Tes. Sepertinya hilang share screen ya. boleh diulang lagi mungkin Axel. Oke. 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 Baiklah. Akan dimulai. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Pak. Baiklah, Axel dapat dimulai menuju sesi dokumentasi foto bersama seluruh partisipan. Kepada seluruh partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. si kecil, si lucu itu. Sudah berhadir ini narasumber kita di sisi satu tadi ya. Baik, ayo silahkan di on cam bagi yang tidak berlanggan to on cam. Silahkan, Axel. Iya, jadi akan seperti sebelumnya. Jadi akan saya foto dari page 1 dan page 2. Jadi, untuk yang bisa on cam silahkan on cam. Baik, kalau sudah semua akan saya gembung ke satu untuk page pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Lalu untuk yang kedua. Page kedua. siap. Satu, dua, tiga. Seat, terima kasih. Masih mute, Rajas. Rajas, mungkin di unmute dulu. Oh, maaf. Saya lupa unmute. Baik, terima kasih. Tibalah kita pada penghujung webinar kita pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Nashi dan Pak Akbar yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada webinar kita kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri webinar kita kali ini, apakah ada pesan singkat dari Pak Akbar? Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menginisiasi kegiatan ini webinar dari seri satu, dua. Insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut ya. Semoga kita dapat dukungan dari alumni-alumni yang lain, bisa sharing pengetahuan mereka di sini. Karena banyak sekali alumni kita di luar yang sebenarnya justru di masa pandemi ini sebuah opportunity untuk kita bisa ketemu dengan mereka dalam seperti ini, sharing session online. Jadi, saya di Toastmasters pun saya duduk di Batam tapi saya bisa join di KL, saya bisa join dengan kawan-kawan di Dubai, saya bisa join dengan kawan-kawan di The Hague, Belanda. Jadi, ini kesempatan kita untuk lebih terbuka lagi dengan orang-orang seperti itu. Alumni-alumni yang ada di Norway, alumni-alumni yang ada di UK, di Qatar, segala macam. Ini Yogi ada di sini juga. Jadi, mungkin sebuah sarana silaturahmi, sarana cangkruk lah ya. Sarana cangkruk kita dengan para alumni dapat sharing session, dapat ilmu, kenalan. Ya, insya Allah ke depannya kita nggak tahu kita akan kerja bareng, apa segala macam kan. Jadi, Alhamdulillah kita bisa dapat sharing session seperti ini kawan-kawan antusias mampu datang, terus kembangkan antusiasnya, apa yang dapat diambil dari kami, ya insya Allah menjadi manfaat, walaupun ada kekurangan, kita maaf hilaf dari kita. itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, Pak. Oh ya, ini untuk pemenang doorpress penanya terbaik, silahkan dipilih, Pak. Doorpress ya? Tadi kan dua yang itu kan, Fisco sama Hafid. Itu untuk ini, Pak, voucher pulsa. Jadi, yang satu lagi untuk pemenang buku, Pak. Silahkan dipilih. Penanya terbaik, Pak. Oh, buku. Siapa lagi penanyaan tadi ya? Akbar ya? Iya, malam Akbar berarti. Iya, benar. Oke, berarti malam Akbar. Baik. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya pada teman-teman juga. Semua yang nanya, punya motor apa punya mobil? Kalau punya mobil, nggak bisa di di Max, terus belum upgrade ke mobil. Dulu jalan kita ke motor semua. untuk voucher berlaku untuk semua penanya. Tapi khusus yang di Surabaya masih. Baik. Sudah didaktar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih bagi seluruh peserta yang telah berhadir dan kepada Pak Narsumber yang menyempatkan waktunya. Saya Muhammad Tajaskara Fathain Khairi selaku moderator pada acara hari ini. Memohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata pada pembawaan acara saya pada hari ini. Baiklah, semoga acara kita pada hari ini benar-benar mendatangkan manfaat kepada kita sendiri. Tetap semangat puasa bagi yang berpuasa. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabilahi Taufiq Uliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu lagi nanti. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.